Rendahnya angka pemeliharaan terhadap rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Tabalong, melatar belakangnya di suhub Kabupaten Tabalong untuk membuat proyek perubahan berupa stiker inovasi. Proyek perubahan dengan nama lengkap pembuatan database perlengkapan jalan berbasis jaringan atau tenda lengan berjari ini sudah mulai dipasang di beberapa marka. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong mensosialisasikan penggunaan stiker inovasi berbasis jaringan kepada para tokoh masyarakat yang mewakili daerah Tanjung, Murung Pudak, dan Desa Maburai. Stiker inovasi ini memiliki beragam keunggulan, antara lain masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi langsung dan melaporkan apabila terdapat kerusakan rambu-rambu lalu lintas di suatu tempat. Jadi stiker inovasi ini itu memiliki keunggulan, yang pertama itu kita mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perubahan ini, dalam hal melaporkan kalau misalnya dia ketemu rambu-rambu yang rusak di suatu tempat, itu bisa langsung melaporkan ke kita lewat nomor lainan aduan yang tertera di stiker aduan tersebut. Terus di stiker itu juga tercantum suatu teknologi barcode, itu nantinya akan memudahkan kita bagi pengguna database untuk melakukan pegiatan pengawasan ataupun pendataan rambu yang nantinya itu tidak akan menggunakan kertas lembar pun dan tidak akan menggunakan pulpen. Nanti begitu kita scan barcode, itu data langsung terkirim ke laptop dan bisa langsung kita simpan di komputer kita. Saat ini, wilayah kecamatan Murumpudak dan Tanjung, untuk wilayah Murumpudak yaitu Simpang 3 Islamic Center hingga Aubur Mabuun, sedangkan di wilayah Tanjung yaitu dari Simpang 3 RSUD hingga Taman Kota dan Jumatan Selongan. TV Tabalong melaporkan.